Komentar keras Sintayong soal keputusan wasit yang disahkannya gol telat Bahrain Sintayong kesal dengan keputusan wasit yang tak kunjung mengakhiri pertandingan meski sudah memasuki menit ke-98 Pelatih tim Nas Geruda itu menilai kemimpinan sang pengadil bias dan memalukan kemenangan Indonesia Sirnas Setelah Marhon mencetak gol keduanya pada menit ke-98 Skaliskus membuat skor akhir menjadi 2-2 Pertandingan sendiri berakhir di menit ke-99 atau 3 menit lebih lama dari waktu injur time awal Keputusan Alkaf ini menuai protes keras kubu Indonesia di akhir laga yang berujung kartu merah untuk manajer tim Sumerji Pelatih asal Korea itu menyoroti sejumlah keputusan Ahmed Alkaf yang merugikan Indonesia Sintayong sendiri terlihat kurang puas dengan hasil imbang dua-dua yang didapat anak asuhnya Eks juru taktik tim Nas Korea itu menilai Alkaf membuat keputusan kontroversial yang mempengaruhi hasil akhir pertandingan Jika AFC ingin makin maju maka keputusan dan kemimpinan wasit juga perlu diperbaiki Saya harus memastikan kembali terkait dengan keputusan-keputusan wasit di pertandingan tadi Soal tambahan waktu yang seharusnya 6 menit tetapi menjadi lebih dari 9 menit lalu keputusan-keputusan wasit yang menurut saya bias Ucap Sintayong Indonesia sendiri hampir saja membawa pulang 3 poin dari lawatan ke markas Bahrain Sekuat Geruda memimpin 21 hingga menit ke 98 lewat 8 menit Namun Bahrain menyamakan kedudukan di menit ke 90 lewat 9 menit Kul tersebut terbilang kontroversial karena sudah melebihi perpanjangan waktu yang diberikan wasit hanya 6 menit Tercatat Alkaf memberikan 6 menit ekstra time di pertandingan ini Namun sang pengadil lapangan tak kunjung menu peluit panjang saat pertandingan seharusnya berakhir Alhasil Bahrain menyamakan kedudukan dan berterhindar dari kekalahan Tambahan 1 poin membuat Indonesia berada di beringkat ke 5 klasemen grup F dengan nilai 3 Adapun Bahrain duduk di posisi 4 dengan koloksi 4 poin